PENYALIBAN YESUS Penyaliban Yesus, penebusan yang direncanakan Tuhan, Lukas 23, ayat 33 dan 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tangkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Yesus berkata, Ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penyaliban dan kematian Yesus adalah inti dan dasar dari penebusan yang direncanakan Tuhan sejak dahulu. Yesus yang tidak pernah berdosa, mati menggantikan manusia yang penuh dosa. Melalui penyalibannya, hukuman atas dosa kita manusia telah dilaksanakan dan pekerjaan iblis telah dihancurkan. Sekarang, sekalian manusia dapat berbalik kembali kepada Tuhan dalam pertobatan dan iman untuk menerima pengampunan dan hidup kekal. Benarlah, seperti yang tertulis dalam perkataan Rasul Yohanes di bawah ini. Yohanes 3, ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak dinyasai, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus telah mati bagi kita, agar kita pendosa dapat hidup dan diselamatkan melalui dia. Semoga Tuhan Yesus memberkati.